Dan saat ini kita ke informasi lainnya. Hari ini dilakukan pelepasan balon untuk memperingati hari ulang tahun ke-16 Transmedia. Pelepasan balon ini dilakukan di halaman Gedung Transmedia Jakarta. Dan saat ini sudah ada perusahaan pengasian Indonesia, Dea Intan Kartika, di lokasi acara. Selamat siang, Dea. Dea, sejauh ini bagaimana suasana kegembiraan di halaman Gedung Transmedia yang bisa dilaporkan saat ini? Selamat siang, Alfian. Suasana kegembiraan kami rasakan para karyawan Transmedia. Mulai dari The Ticcom, TransTV, Transstudio, CNN Indonesia TV, CNN Indonesia.com. Ada juga Transvision yang hendak merayakan kegiatan simbolis kita pada siang hari ini. Yaitu akan menerbangkan balon. Ini menjadi kegiatan simbolis sesuai dengan tagline atau slogan yang diambil oleh Transmedia. Ke-16 tahun yang akan jatuh pada tanggal 15 Desember 2017 beratang, yaitu terbang bersama Transmedia. Dan yang saat ini Anda saksikan adalah kegiatan pelepasan balon. Ini berarti ini sebuah lambang dari slogan yang tadi saya katakan yaitu terbang bersama Transmedia. Kegiatan ini diimuti oleh sebagian karyawan dari seluruh anggota atau seluruh perusahaan yang ada di Transmedia yang tadi saya sebutkan, ada juga 4 direksi dari Transmedia yang menunjukkan ke karyawan dan juga merayakan hari ulang tahun Transmedia. Transmedia yang akan nambah kegiatan nanti akannya kegiatan di luar kantor, tapi juga penghargaan-penghargaan pihak Transmedia kepada para karyawan. Siang nanti akan diberikan penghargaan pada sejumlah karyawan terbaik. Dan besok yang perlu diketahui oleh masyarakat bersama, yaitu ada kegiatan acara musik, perayaan. Iya ada sejumlah penyanyi terkenal, artis-artis ibu kota yang akan menghiasi panggung ulang tahun Transmedia, terbang bersama Transmedia. Ada Raisha, ada grup band, legendaris, slang, ada juga Aisyah Nasaraswati dan penyanyi-penyanyi yang terkenal, yang akan hadir dalam perayaan 16 tahun Transmedia, yang rencananya akan disyari langsung di seluruh stasiun TV, seluruh platform yang ada di Transmedia, mulai dari TransTV, Transudio, CRD Indonesia, dan juga The Tick.com. Tentunya sejumlah persiapan sudah kami lihat di sini, saya berdiri tepat di atas mimbar dan juga tempat duduk para tamu, nantinya akan ada tamu yang akan diundang ke sini untuk menyaksikan secara langsung. Selain itu, masyarakat umum juga bisa datang ke gedung Transmedia, yang letaknya ada di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan, untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kemeriahan dari Transmedia K16. Baik, terima kasih Dea Intan Kartika. Semoga memang Transmedia bisa terbang bersama dengan seluruh penggemarnya untuk memberikan informasi yang terbaik bagi warga Indonesia.